Jadi yang pertama ini wajib sahabat ketahui ya ketika musim penghujan seperti ini diusahakan meminimalisir supaya unsur nitrogen itu agak sedikit dikurangi ya sahabat sudah mengandung nitrogen yang sangat tinggi apalagi curah hujan banyak ya itu nitrogen pasti tercukupi cuman salah satu kelemahan ya musim penghujan seperti ini diartikan itu ketika dia masuk di media kita dan media kita itu pasti untuk PH nya dia turun ya sahabat atau drop makanya salah satu solusinya itu Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Bonsen Deso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezekinya amin Nah oke ya sahabat jadi karena banyak banget pertanyaan yang masuk di DM Instagram Bonsen Deso menanyakan bahwa mas kenapa ya saya sudah memberikan unsur nitrogen itu sudah tinggi sekali mas dan saya rasa itu sudah maksimal mas untuk pemberian nitrogennya sedangkan mas bilang kemarin unsur nitrogen itu dia membantu untuk menghijaukan daun tanaman ya jadi unsur N itu bisa menjadi untuk daun tanaman itu supaya dia lebih hijau dan lebih subur nah kenapa untuk daun-daun tanaman itu dia masih menguning mas alasannya kenapa dan untuk solusinya kenapa nah oke ya sahabat jadi kita akan jawab dulu satu pertanyaan ini ya kita akan coba jabarkan dulu ini sekalian masih hujan ya sahabat jadi dari semalam ini dari semalam sekitar jam 10 sampai sekarang jam 9 pagi ini saya membuat konten masih sangat deras sekali ya sahabat masih sangat deras sekali oke jadi yang pertama jadi yang pertama ini wajib sahabat ketahui ya ketika musim penghujan seperti ini diusahakan meminimalisir supaya unsur nitrogen itu agak sedikit dikurangi ya sahabat itu kenapa salah satu penyebabnya kenapa jadi kenapa saya bilang seperti itu karena kenapa air hujan yang turun ya jadi seperti sekarang seperti ini hujan seperti ini jadi air hujan itu sudah membawa nitrogen ya sahabat sudah membawa nitrogen sedangkan ketika nanti kita berikan pupuk lagi atau pupuk tambahan lagi dengan nitrogen yang tinggi sedangkan untuk media yang kita taruh di pot-pot seperti ini itu sudah terlalu banyak nitrogen itu tidak kurang maksimal ya sahabat karena keseimbangan di media tanam kita itu dia kurang terjaga nah jadi caranya bagaimana untuk pada musim penghujan seperti ini itu harus dikurangi untuk unsur nitrogennya yang diperbanyak itu unsur kaliumnya ya sahabat itu yang pertama yang kedua untuk cara mengatasnya bagaimana mas di video saya sebelumnya sudah saya bagikan ya sahabat cara mengatasi ketika musim penghujan seperti ini daunnya masih menguning dia subur itu untuk cara mengatasnya seperti apa sudah saya bagikan disana nanti sahabat bisa lihat ya cuman disini saya akan sedikit membagikan kenapa untuk daun menguning itu dan untuk unsur nitrogen sudah tinggi sedangkan unsur nitrogen itu bisa menyebabkan daun itu dia hijau ya sahabat salah satu kelemahan ya musim penghujan seperti ini air hujan ya air hujan seperti ini yang dibawa oleh hujan ini airnya itu dia bersifat asam ya sahabat nah bisa diartikan itu ketika dia masuk di media kita dan media kita itu pasti untuk PH nya dia turun ya sahabat atau drop makanya salah satu solusinya itu saya memberikan bisa kapur dolomit atau abu bakar ya sahabat entah abu sekam bakar boleh abu dapur boleh pokoknya selama itu abu itu bagus ya sahabat nah karena untuk di abu itu untuk unsur kaliumnya itu itu memang sangat tinggi terus yang kedua unsur silikanya jadi unsur silika ini dapat menjaga kelembapan dan keporosan untuk di media tanam kita ya sahabat nah jadi seperti itu ya untuk tipsnya seperti itu kita akan jawab menjabarkannya seperti itu tadi untuk yang selanjutnya tadi diusahakan ketika musim penghujan seperti ini ketika kita mau ganti media ya kita mau ganti media diusahakan media itu seporos mungkin ya sahabat diusahakan seporos mungkin untuk tanaman-tanaman yang sudah hidup seperti ini diusahakan seporos mungkin karena sirkulasi ketika di dalam ketika di dalam media tanam kita itu harus benar-benar poros dan sirkulasi udara juga harus benar-benar terjaga ya karena perakaran itu juga perlu udara ya sahabat untuk berkembang nah kalau dia poros juga untuk akar-akar ini dia akan ya untuk akar-akar ini dia akan lebih mudah untuk berpenetrasi ya atau mencari nutrisi-nutrisi lain dan tidak terhambat oleh media yang padat tadi ya sahabat jadi seperti itu ini baru beberapa hari ya baru sekitar 2 hari kemarin ini kemarin full kuning semua ya sahabat full kuning semua dan sekarang Alhamdulillah ini sudah mulai hijau-hijau ya sahabat walaupun intensitas untuk hujanya ini sangat tinggi banget Alhamdulillah sangat apa ya sangat subur juga ya masih subur dan sudah terlihat hijau ya sahabat nah jadi seperti itu ya sahabat dan untuk next selanjutnya ini bahan yang dari mas Nugroho ini sudah waktunya kita eksekusi lagi jadi nanti di next video akan saya buatkan lagi ya untuk videonya kita akan update untuk perkembangannya seperti apa nah misalkan sahabat mau mencari bahan-bahan programan akar bisa nanti langsung chat saya pribadi untuk nomornya saya taruh di deskripsi video ini ya sahabat untuk harganya tergantung kualitasnya mulai dari harga 250 ribu ke atas ya sahabat tergantung kualitas pohonnya oke jadi seperti itu ya misalkan ada pertanyaan nanti coba tulis di kolom komentar ya kita berbagi pengalaman disini ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati